Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo nice people, welcome to English lesson Belajar sambil rebahan ala fikir lesihai, be fine Nice people, hari ini kita akan latihan soal tentang degree of comparison Part 1 Compare the qualities in form of positive, comparative, and superlative Namun sebelumnya kita harus tahu dulu ya, rules-nya seperti apa Untuk positive degree, maka kita bisa menggunakan as, adjective, as Sedangkan untuk comparative, apabila terdiri 1-2 syllables, maka adjective ditambahkan dengan er, kemudian diikuti dengan then Apabila dia lebih dari 2 syllables, maka diawali dengan more, kemudian adjective, dan then Superlative, apabila dia terdiri 1-2 syllables, maka diawali dengan the, kemudian diikuti adjective, dan est Sedangkan untuk lebih dari 2 syllables, maka menggunakan the, diikuti dengan most, dan juga adjective Soal yang pertama, ada gambar elephant, ada gambar buffalo, ada gambar cow, dan juga gambar cat Dari sini kita bisa melihat ukurannya Ukurannya, gajah yang besar, kemudian buffalo, sama seperti dengan cow, dan juga kucing yang ukuran yang lebih kecil Nah, apabila dari ukurannya, maka kata adjective yang bisa kita gunakan adalah big Lalu bagaimana kita membuat kalimat dalam bentuk positive degree? Apa sih yang kita bandingkan? Kalau positive, itu adalah 2 hal yang mempunyai sama Maka kita bisa membandingkan antara ukuran sapi, dan juga ukuran kerbau Ingat, untuk positive, maka yang digunakan adalah as adjective as Maka kita bisa menuliskan dengan Cow is as big as buffalo Cow sama besarnya dengan kerbau Kita lanjut ke yang berikutnya adalah comparative Kalau comparative, artinya lebih Maka yang dibandingkan adalah 2 hal yang mempunyai ukuran berbeda Misal di sini kita membandingkan ukurannya sapi, dan juga ukurannya kucing Maka kita bisa menuliskan, sapi lebih besar dari kucing Kalau kita bahasa Inggris kan berarti Cow is bigger than cake Karena big hanya terdiri satu syllables, maka di belakangnya ditambahin dengan er Yang ketiga, superlative Mana sih yang paling besar? Yang paling besar adalah elephant Maka kita bisa menuliskan adalah Elephant is the biggest of all Karena big hanya satu syllables, maka ditambahkan dengan i-a-s-t Jangan lupa juga ketambahan dengan the Ini sebagai tanda bahwa dia adalah paling Pertanyaan kedua Ada sebuah data Dimana produk Samsung harganya Rp 4.800.000 Vivo Rp 2.500.000 Oppo Rp 2.500.000 Dan Realme Rp 1.700.000 Kalau di sini Dari harganya Maka kita bisa menggunakan adjective expansive Nah, sekarang kita akan membuat kalimat positifnya Pertama, kita akan membuat positive degree Positif degree, kita harus membandingkan dua hal yang sama Mana sih yang harganya sama? Vivo dan juga Oppo Maka kita bisa menguliskan bahwa Vivo sama mahalnya dengan Oppo Kalau di bahasa Inggris kan menjadi Vivo is as expansive as Oppo Kemudian comparative Komparatif, kita harus membandingkan dua hal yang mempunyai harga berbeda Misalnya, Oppo dan juga Realme Maka kita bisa menguliskan bahwa Oppo lebih mahal dari Realme Kalau kita bahasa Inggris kan menjadi Oppo is more expansive than Realme Karena expensive lebih dari dua syllables Expansive Maka dia menggunakan more More expansive Yang terakhir, superlatif Mana sih di antara keempatnya yang paling mahal? Yang paling mahal adalah Samsung Maka kita bisa menuliskan Samsung paling mahal dari semuanya Kita bisa menuliskan menjadi Samsung is the most expansive of all Karena expensive lebih dari dua syllables Maka dia menggunakan most The most expansive Question 3 Disajikan lagi data Apabila disajikan data berat badan Maka yang kita gunakan adjektifnya adalah Heavy Berat Sekarang kita akan membuat positive degree Positive degree mana sih yang harus kita bandingkan? Tentunya dua hal yang mempunyai ukuran sama Yaitu Vino dan Kevin Sama-sama mempunyai ukuran 67 kg 67 dan 67 Maka kita bisa menuliskan Vino is as heavy as Kevin Sama beratnya As heavy as Kevin Yang kedua adalah Comparative degree Comparative degree Kita mempunyai dua hal yang berbeda Dua hal yang berbeda kita bisa memilih Misalnya Kevin dan Rachel Kevin 67 kg Sedangkan Rachel 55 kg Apabila kita bikin kalimat menjadi Comparative Maka menjadi Kevin is heavier than Rachel Karena heavy terdiri dari dua syllables heavy Maka dia mendapatkan tambahan er di belakangnya Sedangkan untuk superlatif Dari semuanya mana sih yang mempunyai berat paling besar? Arkan Arkan paling berat di antara semuanya Maka kita bisa menuliskan menjadi Arkan is the heaviest of all Karena dia terdiri dari dua syllables heavy Maka di belakangnya kita tinggal tambahkan est Part 2 Complete the sentence with comparative degree Ingat rulesnya Apabila dia menggunakan than Berarti dia komparatif Sedangkan kalau dia Depannya ada the Berarti dia superlatif Untuk video lengkap tentang degree of comparison Kalian bisa ngeklik video di degree of comparison ya Question number one Surabaya is bla 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 Than pandung Adjektif yang digunakan adalah busy Karena dia pakai than Maka dia termasuk comparative Comparative atau lebih Ciri-ciri comparatif Karena yang digunakan adalah Ejectifnya busy Terdiri dari dua syllables Maka kita tinggal menambahkan dengan Er di belakangnya Maka jawabannya adalah Basio Question number two Math is the bla 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 Excited subject at school Karena ada kata the Maka dia termasuk superlatif Kata yang digunakan adalah Exciting Exciting disini Terdiri dari lebih Dari dua syllables Exciting Tiga syllables Apabila terdiri lebih Dari dua syllables Maka dia harus menggunakan Most bla 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 Maka jawabannya adalah Most exciting Most exciting Question number three Physics is bla 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 Than English Adjektif yang digunakan adalah difficult Karena ada kata than Maka dalam bentuknya adalah comparative Sedangkan kata yang digunakan adalah difficult Terdiri dari tiga syllables Apabila lebih dari dua syllables Maka untuk comparatifnya perlu ditambahkan dengan more Jadi jawabannya adalah more difficult Question number four Question number four Mother is the bla 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 woman Karena pakai the Berarti dia superlatif Apabila superlatif Dan ini katanya adalah strong Terdiri satu syllables Maka kita tinggal menambahkan TST di belakang strong Maka jawabannya adalah Strongest Semoga bermanfaat latihan-latihan soal tadi ya Untuk lebih lengkapnya video tentang Degree of Comparation Kalian bisa lihat di video Degree of Comparation Terima kasih sudah menonton Dan saya undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time Terima kasih sudah menonton